Sahabat Kompas.com, polisi tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan yang dialami Handi Saputra dan Salsabila di wilayah Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Jawa Barat AKBPRD Acaniago menyebut, Polresta Bandung terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah terkait kasus kecelakaan tersebut. Sebelum jasadnya ditemukan di Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah, sejoli ini diketahui mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung. Lalu pada Sabtu 11 Desember 2021, mayat Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu. Handi ditemukan di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawolo, Kabupaten Banyumas, sedangkan Salsabila ditemukan di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacat. RD menyebut, saat ini kerjasama lintas daerah pun dilakukan Polda Jawa Barat dengan direskrimum Polda Jawa Tengah terkait penemuan mayat korban. Meski begitu, polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dan saat ini sedang mengumpulkan sejumlah petunjuk dan barang bukti. Terima kasih telah menonton!